Dari tiga musik gamelan yang dipertunjukkan, yaitu gamelan Jawa, Bali, dan Sunda, ketiganya mampu menarik hati seniman di Vancouver, Kanada. Bagi warga Vancouver, pendidikan menjadi prioritas utama. Pemerintah pun mendukung dengan memfasilitasi kebutuhan pendidikan tersebut. Salah satunya adalah kesenian musik gamelan dari Indonesia ini. Musik gamelan mulai dikenal di Vancouver sejak adanya Expo Pagelaran Budaya Indonesia di British Columbia pada tahun 1986. Dari tiga musik gamelan yang dipertunjukkan, yaitu gamelan Jawa, Bali, dan Sunda, ketiganya mampu menarik hati seniman di Vancouver, Kanada. Maka sejak itulah musik gamelan mulai dikenalkan dan menjadi salah satu mata kuliah pelajaran seni di beberapa universitas terkemuka di British Columbia, Kanada. Bapak Mars ini atau Mr. Mak ini adalah warga asli dari Vancouver di Kanada. Tapi selama 20 tahun belajar gamelan di sini, keahliannya untuk memainkan musik gamelan sangat jatuhi jempol. Kalah nih saya, Pak ya. Selamat datang lagi. Terima kasih. Mark Parlet adalah salah satu seniman asal Kanada yang lihai memainkan gamelan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ketertarikannya pada musik gamelan Jawa mendorong Mark untuk belajar kesenian gamelan di Jawa Tengah selama lebih dari satu tahun. Kini, Mark menjadi salah satu pimpinan gamelan Jawa Kiai Madusari di Simon Fraser University. Bersama-sama dengan Sutrisno, seniman gamelan asal Indonesia, Mark berusaha untuk mengembangkan gamelan Jawa di Vancouver. Latihan dua kali dalam seminggu selama tiga jam, membuat tim gamelan Jawa di Vancouver ini semakin mantap dalam melantunkan gending-gending Jawa. Hmm, setelah puas melihat latihan gamelan Jawa, saya pun menyempatkan diri untuk mengintip latihan gamelan Sunda. Masih di Vancouver nih. Satu-satunya wadah bagi seniman Sunda di sini ada di Vancouver Community College. Nah, musik yang dimainkan ini berjudul Main Pongan yang diinspirasikan dari penarian Jai Pongan. Dan yang kebetulan kompotennya adalah Joni, si daripada saya ini. Dan bukan hanya itu saja, tapi ternyata masih satu warga di sini yang bisa memainkan alfusik gamelan ini. Bukan hanya satu alfusik saja yang bisa dimainkan. Ternyata semuanya bisa dimainkan. Walau hanya enam mahasiswa yang mengikuti mata kuliah musik gamelan Sunda, namun mereka bisa memainkan semua alat musik Sunda. Mulai dari Jeng Long, Gambang, Suling, Bonang, Peking, hingga penerus. Di kelas gamelan Sunda ini, dalam satu semester, siswa diharapkan bisa menciptakan gamelan Sunda karya mereka sendiri. Tentu saja harus sesuai dengan kaedah gamelan Sunda. Nantinya, karya-karya mereka ini menjadi penentu penilaian dan hasil ujian akhir semester mereka. Terima kasih telah menonton!